Oke, baik kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke, kita masuk ke pertemuan kelima ya. Kemudian, disini materinya yang pertama DC motor, tapi dikit nggak ada. Jadi, kita lewat. Jika ingin mencoba, silakan dicoba sendiri ya. Untuk DC motor, ini yang barebone, jadi nggak pakai modul. Biasanya kita pakai modul untuk menggerakkan motor DC. Ini yang pakai rangkaian, ya bikin rangkaian sendiri. Jadi, pakai transistor untuk menyalakan, karena nanti arusnya terlalu besar untuk pin Arduino. Jadi, pin di Arduino itu maksimal sampai 20 mA, kalau tidak salah bisa dibaca di sini. Oh, ini 40 mA untuk tiap pin di Arduino. Jadi, tiap pin digital ini maksimal outputnya 40 mA. Nah, untuk perangkat yang membutuhkan arus lebih besar dari 40 mA, kita pakai transistor. Jadi, pin digitalnya untuk saklar saja. Jadi, pin tengah di transistor sebagai saklar on-off. Kemudian, motor dayanya dari 5V langsung. Jadi, langsung ke sini, nggak lewat pin. Kalau LED kan langsung lewat pin. Untuk 5V-nya VCC, terus ground-nya ke ground. Itu kalau LED. Jadi, arusnya sedikit. Untuk arus yang tinggi, kita pakai transistor untuk switching-nya. Nah, untuk DC motor ini dengan rangkaian yang di sini. Ini yang rangkaian manual, dibuat manual. Ini cuma bisa berputar searah. Nah, kalau mau ke arah sebaliknya, plus minus-nya dibalik nih. Jadi, mau arah ke depan atau ke belakang, itu VCC dan ground-nya dibalik saja. Nah, untuk mempermudah ini biasanya kita pakai modul untuk motor. Motor shield atau motor modul. Ini DC motor. Kemudian, nah relay yang di sini yang lama ini juga rangkaiannya manual ya. Nggak pakai modul. Jadi, harus ada ini relay-nya. Kemudian ada dioda. Ini supaya switch-nya nggak rusak switch yang di dalam relay sini. Sekarang untuk on-off, on-off itu switch-nya ini pakai coil ya. Jadi, ada saklar di dalam. Ini saklarnya nanti bergerak. On atau off dengan coil itu. Jadi, coil-nya kalau di aliri arus listrik jadi elektromagnet, dia akan menarik saklarnya. Oke, kemudian ini yang rangkaian yang dibuat sendiri nih. Nggak pakai modul. Nah, untuk yang di kit-nya sudah ada modulnya, jadi lebih enak nih. Jadi, sudah ditambahkan dioda di modulnya. Oke, nanti kita lihat. Oke, jadi langsung saja ke relay modul. Yang DC motor dan relay ini kita lewat ya. Karena ini rangkaian yang nggak bisa dicoba juga. Dikitnya nggak ada kan. Ini juga rangkaiannya nggak pakai modul. Masih merakit manual. Oke. Nah, ini kita masuk ke sini. Jadi, relay modul. Ini relay-nya yang di kotak ini. Kemudian untuk mengontrolnya pakai yang pin di sini, yang hijau. Ini untuk input-nya. Nanti ke pin digital di Arduino. Kemudian untuk power-nya dari 5V dan ground. Nah, ini tergantung jenis relay-nya. Ini relay-nya yang di kit itu 5V DC untuk kontrol-nya. Jadi, di sebelah bawah ini untuk kontrol, pin kontrol. Yang sebelah atas untuk output-nya. Nah, relay ini sama seperti saklar. Jadi, bisa dimatikan, bisa dinyalakan dengan pin kontrol di bawah sini. Kenapa kita pakai relay? Karena sistem listriknya berbeda. Atau yang di Arduino ini pakai arus lemah. Kemudian yang ingin dikontrol itu arus kuat. Yang pakai listrik PLN. Yang Arduino kan 5V. Yang lampunya ini kan 220. Jadi, kan nggak bisa langsung nih. Misalnya dari pin digital langsung ke lampu. Nggak akan nyala. Karena voltasinya beda. Dan sistemnya beda AC, DC. Jadi, kita pakai relay. Jadi, dari yang lemah ini bisa mengontrol yang kuat. Harus kuat. Dengan memakai relay. Nah, relay ini banyak kalian temukan di otomotif. Kalau suka otak-atik, motor atau mobil. Ini pasti ketemu relay ini. Jadi, dari sistem kontrol mobil atau motor. Itu misalnya ingin menyalakan lampu. Jadi, pakai relay dulu. Untuk menyembungkan dari aki ke lampunya. Jadi, nggak bisa langsung. Karena arusnya berbeda. Jadi, untuk sistem kontrolnya disini arus lemah nih. Kemudian untuk lampunya ini harus kuat. Nah, nanti untuk tugasnya pakai relay ini ya. Jadi, kalau yang mau coba langsung pakai lampu bolam, silakan. Ini harus beli bolamnya sama stackernya. Nah, ini dipotong kabelnya nih. Salah satu kabel biasanya yang live nih. Yang kalau di test pen itu merah. Itu dipotong. Terus kayak bikin saklar nih. Masukin ke relay-nya. Kemudian yang biru ini yang netral. Yang kalau dicolokin test pen, test pennya nggak nyala. Oke, kalau yang nggak berani ya pakai lampuin aja. Lampu hijau. Disimulasikan. Kalau lampu hijaunya nyala berarti relay-nya aktif. Nanti ditugas. Terus, untuk colokan di atas. Ini ada tiga. Tiga terminal nih. Yang tengah nih harus terhubung. Ini common nih. Jadi, ini harus terhubung. Kemudian yang kanan-kiri. Ini yang kanan itu NO. Normally open. Ini terputus normalnya. Terus yang sebelah kiri normally close. Jadi, ini normalnya tersambung. Nah, tergantung kita kebutuhannya. Jika relay-nya diaktifkan, maka tersambung. Maka disambungkan ke NO. Normally open. Kalau relay-nya nggak aktif, berarti dia open. Misalnya lampunya hanya nyala. Kalau saat-saat tertentu, itu sambungkan ke yang sebelah kanan nih. Yang NO. Kalau bisa ngecek langsung di relay-nya. Kayak gini relay-nya. Modulnya. Tapi masalahnya di sini relay-nya bahasa Cina nih. Nah, ini nggak tahu nih yang NO, NC yang mana. Untuk kontrol yang di sebelah kanan ini. Ground VCC. Kontrolnya pakai berapa volt. Lihat di sini nih. Jadi, 5 volt DC untuk kontrol. Jadi, ground-nya ya ground VCC 5 volt. Ini kan 5 volt DC untuk kontrolnya. Terus yang in nanti ke pin digital. Tinggal di set high atau low untuk mengaktifkan relay-nya. Kemudian dia bisa mengontrol berapa arus sampai berapa. Ini di sini nih, yang di atas. Untuk AC itu bisa 10 ampere. 10 ampere 250 maksimal. 250 volt AC. Atau 10 ampere 125 volt AC. Ini kalau yang di Eropa kali ya. Yang 110 atau 115. Jadi, kalau untuk listrik PLN bisa sampai 10 ampere. Tinggal dikaliin berapa watt. Sampai 2000 watt. Kemudian untuk mengontrol arus DC bisa sampai 10 ampere juga. Maksimal 30 volt DC. Jadi, ini yang bawah nih pengontrolnya nih. Pakai 5 volt DC. Ini yang akan dikontrol bisa maksimal 10 ampere. 250 volt AC atau 30 volt DC. Nanti masuk yang sini. Yang terminal yang di sebelah kiri ini. Ini yang common. Ini harus nyolok nih. Salah satu. Terus, yang atas ini NO. Normally open. Kalau relay-nya tidak aktif, ini tidak akan tersambung. Yang bawah ini selalu tersambung nih normalnya. Normally connect. Normally close. Jadi, kalau relay-nya tidak aktif, ini tersambung. Ini biasanya tulisannya COM. Common. Terus, ini NO ya. Normally open. Ini NC. Normally close. Cuman di sini bahasa Cina. Kalau punya multimeter bisa di-check untuk continuity-nya. Jadi, coba ambilin dulu ya. Oke, ini multimeter bisa di-check continuity. Jadi, kalau kabelnya nyambung itu akan bunyi di sini nih. Yang icon-nya buzzer nih. Sudah, kayak gini. Terus, cek aja nih. Jadi, ini dua pin-nya nih. Kalau nyambung akan bunyi buzzer-nya di multimeter nih. Nah, gitu. Terus, mau nge-check yang NC yang mana. Yang salah satu di common, yang tengah. Terus, satunya lagi di cari nih. Yang bunyi berarti NC. Oke, ini NC yang satunya NO. Oke, ini untuk save aja ya. Karena nanti kita akan mengontrol tegangan tinggi. Dan modulnya ini bahasa Cina. Biasanya sih NO NC gitu. Oke, berarti nanti kita colokan yang di sini, tengah. Yang common. Terus, kabel satunya lagi yang NO. Karena kita mau kalau relay-nya non-aktif, itu otomatis itu terputus. Kemudian kalau relay-nya aktif, baru nyambung. Nah, ini tergantung situasi sih. Mau yang mana. Oke, itu untuk relay. Untuk kontrolnya gampang. Codingannya tinggal pakai pin digital, high atau low gitu aja sih. Nah, di sini relay-nya, saya ikutin gambarnya aja ya. Untuk lebih jelasnya di link ini. Saya ambil gambarnya dari situ. Terus, dicolokin ke pin 6 untuk relay. Saya berikan define relay 6. Kemudian yang pin 6 diset sebagai output. Lalu untuk mengaktifkan. Nah, ini coba-coba nih. Mana yang aktif. Kalau yang relay ini aktifnya low. Aktif low. Jadi, kalau dikasih sinyal low, itu dia aktif. Kalau yang normalnya kan aktif high. Yang di sini kebalikannya. Aktif low. Oke, ini yang relay-nya sama nih. Nah, saya cari yang sama biar. Nah, tinggal dibaca-baca aja cara kerjanya. Dia pakai coil elektromagnet. Jadi, kalau hitam ini non-aktif, dia nyambung ke NC. Jadi, kalau merah berarti aktif, nyambung ke NO. Terus, untuk wiring-nya gimana? Nah, ini kalau mau nyoba lampu langsung, dia harus modal nih. Beli lampu sama stacker. Jadi, ini kabel dari stacker ke lampunya. Kemudian kita putus yang kabel live. Atau yang mana aja deh. Tidak masalah sih. Tapi, untuk teorinya kabel live yang diputus, supaya kalau stacker-nya terputus, lampunya enggak nyetrum. Kabel live yang mana? Yang nyolok ke, kalau dicek pakai test pen, itu test pen-nya nyala. Itu yang live. Nah, putus di sini. Terus masukin ke salah satunya di common, satunya lagi di NO. Jadi, kalau relay-nya hidup, itu otomatis dia terputus. Normalnya terputus. Oke, saya masukkan dulu ke terminal di relay. Oke, terminalnya di sini, pakai obeng ya, supaya longgarin dulu, supaya bisa masuk kabelnya. Oke, terus masuk ke yang common sama yang NO. NO yang atas. Jadi, lampunya normalnya akan mati, kecuali kalau diaktifkan relay-nya. kalau sudah dikencangkan lagi, jangan sampai longgar. Listrik PLN lumayan kalau nyetrum. Oke. Sudah kayak gini, tes tarik-tarik. Terus, nanti kalau sudah nyolok ke listrik, ini kalau sudah stackernya nyolok ke listrik, ini jangan dipegang nih. Ini nanti nyetrum. Belakangnya juga sama nih. Nah, ini belakangnya jangan dipegang. Kalau sudah nyolok listrik, ini nyetrum. Oke, itu. Nah, ini dipisahin nih. Ini yang bawah, ini yang buat tegangan tinggi. Ini dikasih lubang ini. Yang atas untuk tegangan arus lemah. Oke, ini aja. Terus, saya colokin terakhir ya. Ini lampunya. Kemudian diprogram dulu Arduino-nya. Oke, di sini programnya adalah aktifkan relay selama 1 detik. Ini nanti lampunya nyala 1 detik. Kemudian relay-nya dimatikan. Jadi nanti lampunya mati selama 3 detik. Nah, relay-nya di sini active low. Jadi untuk mengaktifkannya dikirim sinyal low. Nah, ini tinggal dicoba-coba jika relay-nya berbeda. Nah, default-nya sih active high. Tapi yang di modul ini dikitnya active low. Oke, ini udah diprogram. Tinggal di-colokin ke Arduino-nya. Relay-nya 5V, jadi bisa langsung. Terus yang kontrolnya tadi di pin digital 6. Udah kayak gini. Terus masuk ke relay-nya. PCC. Ground. In. Nah, ini udah nyalin nih relay-nya. Cuma lampunya belum saya colokin. Nah, ini kedengeran suaranya klik gitu. Terus kalau udah non-aktif klik lagi. Ini karena yang bekerja adalah ada saklar mekanisnya. Dengan prinsip elektromagnetik. Micro-magnetic. Nah, nanti untuk tugasnya yang takut pakai lampu, pakai listrik PLN, simulasinya pakai lampu ini aja. Ini tandanya yang hijau ini relay-nya aktif. Terus kalau mau nyoba lampu yang dari PLN ini, kalau udah bikin stackernya, nah ini tinggal colokin aja ke sumber listrik. Jadi, aduh kejauhan. Ntar, cek ulang nih. Jangan nempel sama logam. Nah, gitu. Terlalu terang ya untuk kameranya. Oke, itu relay cara untuk mengontrol sistem dengan daya yang tinggi. Bisa tegangan tinggi atau arus tinggi. Dengan arus yang lemah. DC 5V, kita bisa ngontrol listrik PLN. Oke, itu untuk relay. Ada pertanyaan dulu. Untuk kodingannya nggak ada masalah ya, gampang. Kameranya, nyala in-light. Oke, udah. Nggak ada pertanyaan. Pak, itu Bapak aman, Pak. Selamat, Pak. Apa? Selamat, Pak. Selamat apanya? Enggak, maksudnya aman gitu. Aman. Kan ini, asal jangan dipegang aja. Kalau udah nyolok ke listrik, ini jangan dipegang nih. Nanti kalau nyolok listrik kan ke listrik PLN. Pak mau nanya, yang itu lampunya berapa watt, Pak? Lampunya berapa watt aja. Ini 3 watt kayaknya. Nggak masalah. Kalau yang, soalnya kan sistemnya terpisah. Yang lampu udah ke PLN. Yang, ini kan. Yang lampu itu powernya dari listrik PLN. Jadi, berapa watt nggak masalah. Ya, tergantung ininya. PLN-nya langganan berapa watt. Terus, yang di bawah ini, nyambungnya ke dayanya Arduino. Jadi, berbeda nih. Dayanya berbeda. Jadi, yang atas ke listrik AC 220V, PLN. Yang bawah DC 5V. Mau nyalain setrika juga bisa. pokoknya apapun nih, yang di listrik PLN, apapun bisa. Misalnya, mau nyalain pompa air, otomatis, bisa pakai relay. Mau nyalain, apalagi, mesin cuci. yang mesin cucinya masih manual. Kalau mau diprogram, bisa pakai relay. Ini relay itu anggap aja saklar. Saklar yang bisa diprogram. Pakai Arduino. Kalau kipas bisa, Pak? Bisa. Misalnya suhu, pakai sensor suhu ya. Suhunya panas, kipasnya nyalain. Nanti buat ide project-nya. jadi ini jenerik untuk relay-nya. Kita bisa ngontrol apapun yang di atas. Bisa bolam, bisa kipas, bisa motor, motor AC. Pak tadi mau nanya. Pak tadi mau nanya. Saya lupa, Pak. Yang nentuin apa ya? Yang apa ya? Yang colokan merah atau biru itu, apa ya? Kabel live itu bagaimana, Pak? Eh, Pak. Tuh. Yang ini teori amalnya ya. Yang live itu nyolok ke, kalau di test pen nyala, itu berarti live. Kalau yang netral, itu yang kalau di test pen, colokin test pen, itu nggak nyala. Itu berarti netral. Ini best practice saja. Tapi kalau yang di listrik rumahan, dibolak-balik sih biasanya. Nggak ngikutin kaedah. Jadi untuk dibolak-balik nggak masalah nih. Cuma kalau kaedah benarnya itu, yang saklarnya, ini kan saklar nih, untuk masang saklar, atau relay di sini. Yang diputus adalah kabel yang live. Yang kalau dicolokin ke sini, itu kalau test pen dicolokin ke sini, itu nyala test pennya. Tahu test pen nggak? Nggak tahu, Pak. Jadi kabelnya kan dua nih untuk listrik PLN nih. Yang live sama netral. Sama satu lagi kalau ada, itu ground. Nah kenapa di saklarnya ditaruh yang live? Supaya kalau saklarnya diputus, ini lampunya nggak nyutrum nih. Jadi kalau live-nya kan keputus di sini nih. Jadi live-nya nggak akan ke, kabel live-nya nggak akan ke lampu. Kalau saklarnya ditaruh yang netral, anggap aja ini yang live nih. Berarti lampunya masih nyutrum nih, walaupun saklarnya diputus. Jadi misalnya yang biru ini live, terus yang saklarnya taruh di yang netral ini, yang merah. Maka meskipun saklarnya diputus, nggak dinyalain ya. Misalnya kita nyentuh lampunya sini, dalamnya, itu tetap nyutrum. Karena dari badan kita nyambung ke ground. Ngalir. Itu untuk best practice-nya. Tapi kalau untuk track tag-nya, biasanya sih nggak ngeliat ini. Kalau nggak tahu instalasi listrik, masih bisa jalan juga. Nih, saya juga nggak ngeliat yang live yang mana sih. Kan colokan bolak-balik ya, yang ini. Jadi kalau colokan di dua ini, dua kayak gini kan bolak-balik nih, bisa nih. Jadi live sama netralnya, ya di bolak-balik nih. Bicara kalau instalasi yang benar, itu harus nyolok ke live yang live, netral yang netral. Oke, itu aja untuk relay. Ada lagi yang mau nanya? Mau nyoba lagi? Nah, kalau mau nyoba, hati-hati ya. Jangan sampai relay-nya ini nyentuh ke kalian sentuh atau nyentuh ke permukaan besi, misalnya logam misalnya. Karena alirannya udah, aliran listrik PLN. Oke, itu untuk relay. Kita lanjut ke sensor. Jadi relay ini masuk ke actuator. Nah, sensor yang kita coba di pertemuan ini, ini saya tambahkan yang baru. Karena di kit-nya ada. Itu sensor untuk jarak. Sensor ultrasonic. Kita nyebutnya sonar. Sound navigation and arranging. Jadi kita gunakan suara untuk navigasi dan mengukur jarak. Ini biasanya di kapal selam nih. Pakai sonar. Pakai ping. Nanti balesannya pong. Ping pong. Oke, ini udah ya. Oke, untuk sensornya sendiri pin-nya ada 4. Nah, biasa untuk power ada 2. VCC dan ground. Kemudian untuk sense-nya sendiri ada 2. Jadi, trigger dulu. Kirim sinyal. Kirim sinyal suara. Kemudian echo untuk menangkap balikannya. jadi suara kalau misalnya ketemu tembok dia akan mantul. Nanti dari sensornya akan dihitung waktunya berapa. Berapa lama dia menerima sinyal pantulannya. Jadi, trigger terus echo. Kemudian untuk teorinya silakan dibaca di sini. Ini link-nya. Ini udah lumayan lengkap untuk teorinya. mungkin di kuliah juga sudah dapet teorinya. Ini sensornya namanya HCSR04. Voltasenya DC 5V. Jadi, bisa langsung colok ke Arduino. Kemudian dayanya 15 mA. Bisa langsung colok. Karena di Arduino kan maksimal 40 mA. Ini masih bisa berarti. Nggak usah pakai transistor. Kemudian frekuensinya 40 pHz. Jadi, nggak bisa kita dengar. kan maksimal pendengaran manusia 20 kHz. Kemudian untuk jaraknya maksimal 4 m. Ya, mungkin nanti beda-beda nih ya. Tinggal dicoba aja. Maksimal dia bisa baca berapa meter. Kemudian minimumnya 2 cm. Terus akurasi bisa sampai 3 mm. Ya, tergantung jaraknya juga sih. Terus untuk sudut. sudutnya ini sempit ya. 15 derajat. Jadi, kalau di sampingnya ada halangan mungkin dia nggak akan detect. Detectnya harus tepat di atasnya. Ya, range-nya 15 derajat. Terus ini nggak usah lah. Oke. Kita langsung coba aja di nah, nyobanya ini pakai library newping.h jadi ini copy dulu aja nih. Langsung coba di program di Arduino. Kalau belum install library nanti di compile akan ada error-nya. Ada petunjuk library yang belum di install apa aja. Nanti tinggal dicari di tools manage library cari yang newping.h kalau nggak pakai library juga bisa. Nanti tinggal ngitung-ngitung dari waktu antara trigger dengan echo itu dikonversi ke jarak. Nah, ini library newping. Nah, di sini. Namanya newping. Terus untuk koneksinya ke Arduino saya ikuti dari sini nih. Jadi, ke yang hijau nih. Trigger ke pin 9. pin BWM ya nih ya. Terus echo-nya ke pin 10. Lalu udah itu aja sih. Jadi, trigger 9 echo 10. Yang ini. Lalu tinggal buat objek untuk sensor-nya. Ini saya beri nama sonar. Tipe datanya newping. Terus untuk constructor-nya masukannya 2. pin untuk trigger, pin untuk echo. Nah, untuk menghemat pin juga bisa trigger dan echo dalam 1 pin. Ini bisa nih. Karena kerjanya ganti-gantian. Nggak berbarengan. Jika pin-nya masih sisa banyak ya hamanya pakai 2 pin. Oke, terus untuk output-nya di serial. Serial bikin 9600 baut. Lalu untuk looping-nya dia baca dari sensor. Bacanya pakai method ping. Kemudian satuannya cm. Jadi, ping underscore cm. Itu aja. Terus cetak jaraknya. Nah, nanti jaraknya bisa 0. Ada 2 kemungkinan. 0 itu kalau terlalu jauh. Nanti output-nya 0. atau terlalu dekat 0 juga. Nah, itu kalau ketemu 0 itu berarti ada 2 kemungkinan. Terlalu jauh atau terlalu dekat. Dah, itu aja untuk coding-nya. Jadi, kita pakai bantuan library new ping. Nanti untuk baca jaraknya tinggal panggil pakai method ini ping underscore cm. Itu aja. Yang simple. Kalau mau yang manual bisa juga. coding-nya ada di sini. Yang manual juga. Tinggal dilihat kalau yang manual kayak gimana. Oke, cari aja di bawah. Hitung-hitungannya. Oke, lanjut ke Arduino-nya. Ini sensor-nya. Jadi, VCC, trigger, echo, ground. Ini ada R dan T. Yang T yang transmit, yang ngirim trigger. Terus, yang receive, yang echo-nya. Jadi, T yang speakernya, R yang mic-nya. Gampangnya. Ini yang ngirim suara, yang transmit, R yang menerima suara. Oke, VCC, terus, yang ground-nya yang hitam. Terus, trigger, abu, echo, putih. Oke, gitu aja sih, jadi 4 pin itu. Trigger 9, kemudian. Oke. Ini dah, tinggal di-upload. Terus untuk output-nya di serial monitor. Tool serial monitor. dia bacanya 238, berarti jarak ke langit-langit, karena ini gak ada menghalangnya. Jarak ke langit-langit sekitar 238 cm. Terus, saya halangin jadi 5 cm, 6, 9, dan seterusnya. dia sensitif banget, jadi saya misalnya minggir dikit tangannya, nanti kebacanya, nah itu 238, jadi harus tepat di atasnya. Oke, itu untuk yang sensor ultrasonic. Jadi, tadi untuk speknya itu sampai 15 derajat ya, jadi, ya, kira-kira aja 15 derajat itu sudutnya seberapa, sempit banget nih, 15 derajat. Jadi, harus tepat di depannya. Oke, ini kalau kalian gabungkan dengan servo, bisa untuk kayak bikin radar gitu, jadi servonya muter terus, terus dia baca jaraknya. Nah, gitu. Nanti tinggal di titik-titiknya, tinggal dikonstruksi jadi garis. Oke, itu untuk yang sonar, ada pertanyaan? Pak, bertanya? Silahkan. Itu tadi tuh yang 15 derajat tuh keduanya atau yang trigger aja atau yang itu? Berarti yang receive-nya. Oh, yang receive. And trigger kan ngirim suara nih, yang T. Terus yang receive-nya yang menerima yang balikannya. Jadi, yang receive-nya. Ini tuh ngaruhnya kalau gimana ya? Bisa dibaca disini sih. Kalau sudut ke objek itu miring, nanti suaranya nggak akan balik. Ini mantelnya nggak akan kembali. Oke, ini trigger dulu nih ya, trigger. Terus baru dia transmit, semangatnya pakai PWM. Terus kalau udah lama nggak ada jawaban, berarti dianggapnya nol gitu. Ini yang terlalu jauh. Terus sini yang ada jawaban, ini trigger dulu, di-transmit, taruh echo-nya ditunggu sampai 500 apa nih, mikrodetik dapat jawaban. Itu nanti yang 500 ini sebagai jaraknya. Terus apa ya tadi ya? yang kelemahannya mana ya? Nah, ini. Ini yang ideal kayak gini, tegak lurus dengan objek. Ini berarti akurat ini kalau seperti ini. Jadi sudutnya tadi 15 derajat. Nah, ini kira-kira 15 derajat. dari dari sini, dari receiver-nya. Terus kalau sudutnya misalnya 45 derajat, nah itu nanti dari trigger suaranya akan, mantulnya nggak akan balik. Nah, nanti nggak dibacanya adalah terlalu jauh nanti karena sinyalnya nggak balik. Atau pembacanya bisa error. Kalau sudutnya tadi lebih dari 15 derajat. Bisa juga kalau objeknya terlalu kecil jadi nggak ada pantulan atau yang mantul sedikit bisa. Terus atau objeknya tidak rata, nah nanti pantulannya akan membaur. Oke, itu untuk sudutnya tadi. Jadi kasus base case-nya kayak gini. Tepat di depan objek. Itu pembacaannya adalah optimal. Kalau agak miring lebih dari 15 derajat ya mungkin ada error-nya. Apalagi kalau lebih dari 45 derajat kayak gini. nanti nggak akan balik. Oke, ada lagi yang mau nanya? Ayo, bertanya Pak. Iya. Terus ke common atau yang NC-nya itu harus camung terlebih dahulu supaya dia tuh bunyi, Pak. Enggak. Jadi yang relay tadi ya? Iya. Yang relay meskipun nggak dihubungkan yang common dengan NC itu selalu nyambung. Kalau nggak relay-nya nggak aktif. Saya coba tadi Pak kok nggak ada suara-suara aja ya Pak? Ncoba pakai apa? Ini saya nyoba pakai multimeter bukan pakai relay-nya sendiri. Masa saya pakai relay-nya doang Pak? Iya, nggak bunyi. Jadi untuk ngecek nyambung atau nggak pakai multimeter. Oke Pak. Relay-nya sama, yang bawah itu yang NC, yang atas yang NO. Jadi kalau nggak nyambung yang NC, NO-nya nggak nyambung sama sekali kepada apapun nggak bakalnya lah ya Pak? Gimana maksudnya? Ya kan saya tadi coba pakai relay doang ininya yang common sama NC-nya nggak disambungin ke apa-apa Pak? Itu doang. Oh, ya ini nyambung ini. Common KNC itu normalnya nyambung. Cara ngetesnya gimana ya? Kalau nggak pakai multimeter. Ya harus disambungin sih. Bisa pakai LED kalau nggak berani pakai lampu PLN bikin rangkaian di breadboard jadi LED resistor dari resistor jangan ke ground langsung. Jadi resistor ke kabel dulu kabel ke sini yang common terus dari yang NO atau NC itu baru ke ground jadi resistor ke ground diputus dulu lewat relay dulu untuk kontrolnya. Kalau mau nyoba tidak ada kabelnya Pak eh masa tidak ada kabel jumper kan pakai LED biasa oh pakai yang gini bisa Pak enggak harus dari PLN enggak harus dari PLN oke Pak tapi enggak sesuai fungsinya kan kalau LED kan bisa langsung dari Arduino kan yang ini bisa pakai kabel jumper yang ini kalau mau pakai breadboard dan LED masukin aja kesini kabel jumper nya dikencengin common sama yang NO kalau mau yang normally open jadi yang masuk kesini dua jangan tiga-tiganya masuk ya oke itu aja mungkin ya ada lagi pertanyaan terakhir mau nanya Pak berarti yang di Neo LMS berarti yang bonus plus 20 itu berarti beneran Pak iya beneran kan harus modal nih ini kalau mau pakai apa lampu listrik PLN ya bikin dulu nih stackernya terus cari bulamnya sama dopnya nih ini kalau yang pakai lampu dari listrik PLN untuk sensornya terserah ya terserah kreativitas ini saya pakai sensor jarak misalnya untuk lampu otomatis di kamar mandi misalnya jadi kalau ada orang masuk terus kan jaraknya kan berkurang ya jadi otomatis lampunya nyala atau bisa juga lampu otomatis untuk penerangan jalan pakai foto resistor kalau gelap lampunya otomatis nyala nah pokoknya untuk tugas harus pakai relay mau pakai lampu bolam atau lampu LED itu relaynya dipakai karena sesuai dengan materi hari ini kalau gak berani pakai listrik PLN cukup yang LED yang disini aja LED yang relay ini kan dia ikut nyala nih kalau relaynya aktif yang ini itu aja cukup oke nanti yang dikirim link video sama codingannya oke itu untuk tugasnya yang gak pakai lampu bolam bisa yang gak usah pakai lampu bolam yang takut pakai lampu yang di modul relaynya yang hijau ini jadi kalau nyala hijau berarti aktif gitu aja gampangnya gimana udah jelas oke saya anggap udah jelas ya yaudah sampai sini saja untuk praktikum hari ini oke silahkan dicoba untuk relaynya jadi fokusnya ke relay nih sensornya silahkan kreativitas pakai sensor apa aja untuk contoh disini saya pakai sensor jarak oke baik itu saja dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak selamat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati